With FIFA, you will find open doors. Just close the doors. They are open. Ballon d'Or kerap dianggap sebagai penghargaan individu tertinggi untuk pesepak bola profesional. Meraih Ballon d'Or adalah mimpi untuk setiap pemain yang ingin disebut sebagai pemain terbaik di dunia. Seperti biasa, setiap tahunnya Ballon d'Or akan terlebih dulu merilis daftar nominasi para pesaing. France Football baru saja merilis daftar 30 nominasi peraih Ballon d'Or 2023. Pengumuman yang dirilis oleh France Football diketahui muncul lewat laman resmi dan media sosial pada Rabu Malam waktu Indonesia Barat. Pemenang penghargaan individu paling bergensi dalam dunia sepak bola tersebut bakal diumumkan pada 30 Oktober 2023 mendatang. Dari 30 daftar nominasi yang telah dilepas oleh France Football, dua nama kuat diakini bakal menjadi pemenang trofi bola emas tersebut. Namun, nama Cristiano Ronaldo rupa-rupanya tidak tercantum, bahkan hilang dari daftar nominasi Ballon d'Or 2023. Ini menjadi pertama kalinya bagi CR7 dalam 20 tahun namanya tidak masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Sejak kemunculannya di 2003 bersama Manchester United, mega bintang asal Portugal tersebut tak pernah absen untuk masuk di dalam daftar nominasi Ballon d'Or. Bahkan Ronaldo menjadi pesepak bola dengan nominasi terbanyak sepanjang sejarah untuk trofi bola emas tersebut. Bintang klub Liga Arab Saudi Al-Nasr itu telah masuk sebanyak 18 kali. Dengan ketiadaan namanya di daftar nominasi Ballon d'Or 2023, maka itu mengakhiri rekor 17 tahun berturut-turut Ronaldo masuk daftar. Cristiano Ronaldo sendiri telah memenangkan penghargaan prestisius itu sebanyak 5 kali. Kali terakhir Ballon d'Or dimenangkan oleh Ronaldo pada 2017 saat dirinya masih berseragam Real Madrid. Ronaldo gagal masuk dalam daftar nominasi 30 besar Ballon d'Or. Terkesan mengejutkan, tapi faktanya dalam semusim terakhir Ronaldo tidak banyak bermain. Dia baru kembali menemukan kesempatan di Liga Arab Saudi bergabung dengan Al-Nasr. Namun kepindahan dan pembuktian Ronaldo di Saudi sepertinya baru akan dihitung untuk Ballon d'Or tahun depan. Amam Radhi, Ad-Domar, Ad-Domar, wa lazalatut tafiu, huna gharib, Allah! Fahara al-haddaaf, faharat al-aikuna, fahara al-ustura, fahara man yus'iduhum ala dawam, wa la yabkhalu bidhalika abadan, fahara sahibul ahda. Kenapa performa gemilang Ronaldo di Liga Arab Saudi tidak dipertimbangkan? Bukan karena kualitas liganya, tapi karena Ronaldo baru bergabung dengan Al-Nasr pada Januari 2023. Sebelumnya, Ronaldo masih bermain di Manchester United pada paruh awal musim 2022-2023. Namun saat itu dia lebih banyak dicadangkan dan jarang mendapatkan menit bermain. Pada tahun 2002 lalu, France Football memodifikasi aturan main Ballon d'Or. Penilaian performa pemain tidak lagi ditentukan oleh tahun kalender, tetapi untuk satu musim sepak bola. Artinya, untuk Ballon d'Or 2023 ini, yang dihitung adalah performa pemain selama musim 2022-2023. Nah, Ronaldo mungkin gagal masuk nominasi final karena dia menghabiskan separuh musim bersama MU dan separuh bersama Al-Nasr. Secara performa, Ronaldo tidak mengecewakan bersama Al-Nasr di kompetisi Liga Arab Saudi. Gelontoran gol dan trofi yang disumbangkan si R7 menjadi bukti, sisa kejayaannya belum habis sama sekali. Sebagian besar fan sepak bola dunia mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo memang tidak dihargai oleh FIFA. Organisasi sepak bola tersebut seolah ingin menjadikan Ronaldo sebagai contoh antagonis. Terlihat perbedaan perlakuan antara Ronaldo dengan pemain lainnya. Hal ini terlihat dari beberapa pejabat FIFA yang kedapatan tak senang dengan Ronaldo. Salah satu contohnya yakni ketika acara penghargaan pemain terbaik FIFA. Selama montase yang ditunjukkan dalam upacara, penggemar merasakan pemenang Belondior lima kali Ronaldo tidak dihargai setelah mereka menunjukkan rekaman pemain Al-Nasr yang duduk di bangku cadangan. Terima kasih telah menonton!